Wah, gue tetep kepotong ya? Gue kepotong gak sih? Kepotong ya gue ya? Cukup sih. Kan udah ngerekamnya udah pas sih. Atasnya lebihannya cuma segitu. Iya. Nah gue gak bisa maju-maju gitu dong. Enggak. Ya segini aja berarti. What the hell? Much better. Oke, halo guys. Balik lagi di channel ini. Gue Michael. Dan di video kali ini gue gak sendirian. Tapi gue kedatangan. Gue kedatangan dia. Hei. Siapa lu? Siapa lu? Coba kenalin lah diri lu siapa. Gue Lepe dari channel content by Lepe. Ya jadi yang penasaran nih sama kontennya. Harus di subscribe guys. Patap. Gitu dong. Ya sekarang kenalin dong. Selain lu nama lu Lepe, lu tuh dari mana? Atau lu kesini tuh mau ngapain sih sebenernya? Nah gini gini gini. Kemarin gue itu kan udah ngasih tau temen-temen gue nih. Gue kan bikin channel youtube. Yang isinya gaming, gym sama makan. Tapi sebelum gue bikin channel itu gue pembeli dan raket ke PC gue. Ditemenin sama Michael. Nah jadi waktu itu kita hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu tuh kita ke Mangga 2 ke enter komputer. Dan kita tahu lah di enter komputer tuh memang udah terpercaya gitu loh. Dan harganya pun bisa dibilang murah ya daripada yang lainnya ya. Yoi. Dan makannya kita udah fix. Kita kesana aja dan akhirnya kita kesana. Kita beli semua part-partnya dan karena kita bodoh buat merakit ini sendiri. Kita tungguin di sana. Eh bisa ditungguin gak sih? Bisa ditungguin tapi kemarin tuh gue karena rame banget bener-bener. Kan kemarin covid ya kan sempet tutup Mangga 2 nya itu. Nah terus baru dibuka hari Senin. Nah itu kan berarti baru berapa hari dibuka tuh. Ya kan. Nah itu masih rame-ramenya banget. Dan apalagi tuh hari Sabtu kita kesananya. Orang pada libur, orang pada kesana rame banget. Kayaknya orang udah ngebeli covid tuh bro. Nyawanya banyak coy. Jadi gue tungguin misalnya gue inepin gitu. Gak jadi hari itu juga. Tapi harusnya sih bisa sih. Kalo ngerakitnya gak hari Sabtu gitu. Kayak hari berapa gitu. Harusnya bisa. Oke jadi sebenernya tujuan di video ini tuh kita pengen bahas lah. Ini speknya kayak apa sih. Dan dia abis berapa buat ngerakit PC. Dan PC nya itu buat gaming sekaligus buat ngedit kontennya dia. Ya oke bro. Jadi ya udah kita langsung bahas aja. Jadi pertama mau lu bahas apa nih? Atau lu jelasin apanya dulu kira-kira? Casingnya dulu deh. Dari luar ya kan kulit-kulitnya nih. Casingnya gue pake Cube Gaming. Cube Gaming Cabazon. Warna putih, yang white. Tadinya gue mau ambil yang warna pink. Karena lebih unyu kan. Terus lebih nyatu juga sama warna fan-fan nya ini. Biar mencirikan lu playboy gitu ya. Bukan playboy. Aftab boy. 2020. Oke siap. Kita laku playboy gitu. Nah ini langsung sebutin harga aja ya. Boleh coba total dari semua ini. Ini kan parts-parts yang lu pake nih. Kira-kira lu abis berapa sih buat ini semua? Tanpa monitor itu sekitar 14. Gak nyampe, hampir. Tanpa monitor 14an ya. Kalau casingnya ini sendiri gak sampai 500 ribu ya. Tepatnya 490 ribu rupiah aja gitu. Oke kita langsung kesini aja deh. Kita bahas satu-satu mulai dari mananya nih. Grafix card kali ya. Boleh. Grafix card. Oke jadi ini grafix card nya tuh pake yang? MSI 2060 RTX. Ya. One click cost nya kayaknya nih. Nah kenapa gue pake ini? Sebenernya tadinya gue gak mau pake ini. Tadinya gue mau ambil yang Galaxy. Galaxy RTX 2060. Secara spek sama tapi harga jauh lebih murah. Ya beda listnya bisa 600an gitu. Cuman karena emang enter komputer ini laku banget gitu. Abis bro speknya yang ini. Oke. Jadi pepaksa gue pake yang ini. Memang beberapa dari komponen ini juga ada yang sebenernya gue pilih. Karena kehabisan itu salah satunya ini ya. Tapi emang gak salah sih harusnya lu pilih yang ini. Karena ini kan VGA terbaru ya kayaknya. Seri 2060 loh. Betul, betul gitu. Jadi karena gue mau ngangkat game gue. Gue juga mau recording sambil main. Itu kan cukup berat ya proses pengerjaannya. Pasti. Jadi ya gue minimal lah. Gue bilang 2060 lah. Meskipun gak harus MSI mereka apa aja gitu. Oke. Ini cara gue Galaxy cuman abis. Jadi gue ambil ini. Nah ini harganya itu di 5,6. 5,6 ya. Dulu part-partnya berapa. Nanti editing aja gitu kan. Oke. Nah mungkin sekarang pindah ke motherboardnya nih. Kenapa sih lu pilih yang ini loh. Astroq ini. Astroq B365M Pro 4. Nah kenapa? Tadinya sebenernya gue pengen pilihnya itu B365M HDV. Kalau nggak salah. Bedanya apa tuh? VDA. Bedanya apa tuh sama yang ini? Nah kenapa gue bilang ini? Karena ini ada port USB Type-C. Mungkin akan berguna gue pikir. Dan bedanya cuman kayak P gitu kayaknya. Iya sih. Ini di angka 1,3an. 1,3 juta. Sementara yang VDA tadi itu 1,2 berarti. Tapi nggak ada USB Type-C. Oke. Kemungkinan butuh kan. Karena sekarang semua device kan yang baru-baru udah pake Type-C tuh ya. Tentu, kayak gitu bro. Biar inilah sinkronasinya gampang lah. Begitu guna juga kan. Jadi yaudahlah cuman doang. Terus apalagi ini. Oke nih ya. Mulai dari apanya sekarang ya? SSD pastinya dong. Nggak mungkin dong PC kayak gini lu masih pake hardy sih. Nggak jaman banget ya kan. Nah bro. SSD ini gue pake dari Adata. Speednya di 3500 dan 3000. Gue lupa yang mana ride, yang mana read gitu kan. Tapi gini. Ini kan udah semingguan mungkin lu pake ya. Baru kita mulai review nih. Nah. Kalau menurut lu dari merek Adata ini gimana sih? Dan kan banyak tuh merek-merek lain tuh. Yang kayak udah terkenal kayak misalkan. Dari mana Seagate, Samsung, atau apapun itulah. HyperX banyak banget. Ini juga sebenernya baru naik belakangan ini ya. Beberapa tahun ini. Gue udah cari-cari juga referensi di Youtube gue. Karena merek-merek yang lainnya juga harganya relatif lebih tinggi. Sementara Adata ini menurut gue lebih worth it. Ya dari speednya, dari spesifikasinya, dari garansinya juga lebih worth it menurut gue untuk harganya. Ini di harga 880.000 kalau nggak salah. Jadi gue beli 880.000. Nah ini ada nih. Read up to 3500MB per second. Dan write-nya up to 1200. Sorry tadi gue salah sebut. Oke. 1200MB per second. Gitu. Jadi ini spesifikasinya sih mantap sih menurut gue. Untuk harganya yang gitu. Oke. Mungkin kita lanjut kemana nih? RAM aja ya. RAM. Coba kita lanjut ke RAM aja nih. Ini sama kayak graphic art gue tadi. Sebenernya gue tadinya nggak mau pilih ini. Cuman habis bro. Tapi setelah lu ganti, maksudnya gara-gara kehabisan itu kan lu ganti ini nih. Tapi lu nggak nyesel kan? Tidak. Tentu tidak bro. Karena apa tuh? Karena RGB bro. Gitu nih. Nyala-nyala. Bisa kalian lihat nih. Nanti kita kasih footage-nya. Keren bro. Nah tadinya gue pengen pilih itu RAM dari HyperX. Ya karena motherboard gue ini supportnya sampai 2666 MHz. Jadi gue pilih HyperX yang sesuai juga dengan motherboard gue. Cuman karena yang gue bilang tadi. Habis stoknya. Jadi coba paksa gue ambil yang di atas sedikit. Ini 3000 MHz. Meskipun karena motherboard gue. Jadi jalannya tetep di 266 MHz gitu. Ya mungkin kalau lu punya budget lebih nanti bisa lu ganti kali ya. Bisa. Jadi kepake lah ini. Iya. Bisa ganti motherboard ya kan. Nah. Kenapa gue ngabilang ini. Karena disaranin sama konsultannya sih. Jadi kalau lu rakit di. Enter komputer. Itu. Lu gak langsung harus siap dengan spek lu. Nih mau rakit ini gitu. Enggak. Nanti lu konsultasi dulu sama. Mereka nyebutnya orang marketing. Tapi mereka pasti welcome banget ya buat bantuin. Welcome banget. Mau lu selama apapun konsultasinya. Mereka gak bakal kayak ada gelagat-gelagat. Kayak malas gitu. Kayak udah jutek gitu. Enggak. Mereka ramah banget. Seru banget gitu. Mereka welcome lah. Enak banget gue konsultasinya. Nah. Setelah gue konsultasi. Abis yang tadi rang gue mainin. Nah. Dia saranin ini. Ini tuh harganya gue lupa kalo gak salah. 1,2 kalo gak salah. Gue lupa. Gue lupa. Dapet berapa giga berarti itu? Dua kali enam belas. Dua kali enam belas. Dua channel. Lebih baik dua channel dibanding single channel. Single channel. Betul. Jadi kayak kinerjanya pun. Mereka bagi dua dan lebih cepet gitu loh. Iya bagi dua. Daripada kalian pake yang. 16 giga. Tapi cuma single channel. Nah. Setelah gue pake ini. Gue merasa. Gue beruntung. HyperX yang gue pengenin tadi itu habis. Karena ternyata ini lebih keren. Gak nyesel ya. Iya gak nyesel. Jadi cocok tuh sama casingnya yang udah RGB. Jadi dalemnya pun. Si Lepe ini pilih untuk. Memakai RGB coba. Karena gue tuh orangnya yang pamer banget bro. Oh parah sih. Keliatan sih. Iya pamer banget. Lu kayak flashy flashy gitu. Ria gitu ya. Iya oke. Sesuatu yang Ria pasti gue beli. Tentunya yang ori-ori. Tidak kawe-kawe bro. Gitu kan. Terus apalagi nih. Jadi kayak iklan GDID dong. Yang ori-ori aja. Yang ori-ori aja. Kita gak disponsorin. Kita gak disponsorin. Kalo mau sponsorin. Boleh ya GDID. Nah mungkin yang ini. Hmm. Ada dua yang terakhir. Mungkin kita langsung bahas prosesornya aja. Prosesor dulu. Jadi prosesornya ini. Dia pake Core i5. Nah ini. Core i5. 9400F. Tepatnya. Nah setau gue tuh kan. Kalo prosesor. Prosesor tuh kan banyak tuh. Yang 9400F. Nah itu. Nah. Menurut lu. Bedanya dimana sih. Nah gitu. Gini gini gini. Core i5 9400F itu. Jadi tidak ada VGA on board. Jadi. Bagi temen-temen yang belum tau. Mungkin udah banyak yang bahas. Udah banyak yang bahas juga sih. Channel di luar sana. Nah cuman kalo yang belum tau nih. Sebenernya prosesor itu. Sudah diproduce dari publiknya itu. Udah ada VGA on board. Jadi tanpa kalian beli ini pun. Sebenernya komputer kalian bisa nyala. Sudah bisa nyala. Gitu. Tapi mungkin. Gak cukup kuat lah. Kalo untuk mengkat game. Editing gak kuat. Jadi. Tetep harus pake ini. Nah. Karena gue udah tau. Gue mau pasang ini. Jadi gue ambil yang seri F. 9400F. Buat nge-press budget juga ya. Iya. Karena lebih murah juga. Nah. Karena gue udah tau gue mau beli ini. Makanya gue ambil yang F. Nah. Kalo yang 9400F aja. Gak ada F nya. Itu. Dia ada VGA nya. Ya. Intel HD Graphics. Iya. Biasanya Intel HD. Nah. Sementara tadi ada yang lu sebut K. Iya. Itu berarti bisa di overclock. Si. Si ininya ya. Profesor nya bisa di overclock lagi. Jadi di kencang lagi. Dari yang. Standarnya. Gitu. Tapi gue rasa itu tanpa di overclock pun. Dengan parts yang lu pake sekarang. Kayaknya udah ngangkat banget sih. Buat game-game sekarang ya. Ngangkat banget. Ngangkat banget. Ngangkat banget. Nah. Tadi kan lu ada sebut Serika. Serika. Serika itu. Artinya. Dia bisa di overclock. Jadi yang tadinya. Standarnya dia. Misalnya. Prosesor. Apa ya. Performanya. Di sini. Dia overclock jadi di sini. Cuman dia lebih panas sih biasanya. Dan kalian harus tambah cooling. Kalau mau overclock. Ya dan overclocking juga gak terlalu bagus sih kayaknya. Iya. Untuk lifespan dari prosesor kalian. Gak tau sih gue. Ya. Gue juga gak. Kalau kalian. Kalau kalian Sultan sih gak apa-apa ya. Kalian overclock. Rusak. Beli lagi. Gak apa-apa. Tapi karena kita. Gue. Bukan kita sih sebenarnya. Gue anak kosannya. Ya. Susah sih. Itu dia makannya. Kita berbeda pemikirannya guys. Nah. Jadi menurut gue ini. Seri i5 paling worth it sih. Kalau lu udah tau. Lu mau ambil VGA tambahan. Gitu. Ngapain kalian ngambil. Yang ada VGA nya. Tapi kalian udah tau mau ngambil ini. Atau. Kalau kalian mau overclock. Tapi tetap ngepress juga. Ada yang seri KF. KF. Yang 1600. Kalau maksudnya. 1600. KF. Itu bisa di overclock. Dan tidak ada VGA bawaannya. Gitu. Gitu. Jadi worth it banget sih. Dan kebetulan. Ini tidak habis. Ini emang part yang gue mau. Memang banyak kali ya. Stoknya. Dan banyak pasti yang pakai ini sih. Kata-kata orang marketing ya. Yang tadi gue konsultant itu. Itu katanya jual ini. Udah kayak jual kacang goreng bro. Wah. Cepet banget. Tapi untungnya dia emang nge-stop banyak. Alhamdulillah. Gitu kan. Jadi gue dapet. Anaknya yang punya intercomputer. Cowa apa cewek sih? Waduh. Kurang tau bro. Kayaknya pengen gue deketin lah. Biar gue dapat PC gratis ya. Mantep tuh ya. Mantep ya kan. Mungkin yang terakhir ini ya. Apa namanya. Fan ya. Fan tambahan sih sebenernya. Ini satu doang. Merk dari Cube Gaming. Juga sama kayak case-nya. Itu gue beli karena. Menambah estetika. Menambah estetika satu. Dan yang kedua. Ini kan fan intake nih. Yang depannya nih. Nah. Dia nggak ada. Exhaustnya. Berarti ini tuh buat. Ngambil udara. Sementara yang ini. Yang fan ini. Buat ngeluarin. Exhaust gitu. Jadi buat. Apa ya. Memper. Memper bagus. Airflow. Enhancing. Airflow nya gitu. Dan gue beli yang RGB tentunya. Karena aku biak. Gila. 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 Oke lanjut ke power supply nya nih. Sekarang nih. Power supply nya merk. Antek ya. Ya. Setau gue kalo milih power supply itu. Yang harus ada 80 plus nya ya. Nah. 80 plus bronze. Super platinum. Apal itu gold. Mungkin nih lu pilih yang bronze. Berarti yang masih bawahnya ya. Karena dari segi budget paling murah. Dan garansinya sih udah bagusin. Ini emang harga berapa waktu itu? Ya angka. Nggak sampai 800. 800. Eh nggak sampai 900. Sorry. 880. Oke. Gitu. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Part yang. Habisan bro. Tadinya gue tidak mau pakai ini. Sebelumnya lu mau pakai apa? Tadinya gue pengen pakai merek Seasonic. Seasonic something gitu. Yang 500 watt. Eee. Lebih kecil sih ini. Ini di. 550. Yang gue pengen itu 500 watt. Itu garansi lebih panjang. 7 tahun. Kalau misalnya ini cuma. 3 tahun malah. 5 tahun nih. Ya 5 tahun. 5 tahun. Jadi garansi 5 tahun doang. Tapi yang lebih bagus dari ini. Adalah dia modular. Tapi garansi kan nggak. Mempengaruhi pemikiran lu. Buat beli barang kan. Kan lu sultan tadi ya. Rusak beli lagi dong. Rusak beli lagi. Siap. Siap bro. Nah gitu. Jadi tetap 80 plus. Yang gue pengen itu tetap bronze juga. Jadi dari segi budget mirip-mirip gitu. Eee. Tapi ini lebih besar wattnya. 550. Kenapa gue pilih 550. Karena gue tau. Si. Eee. VGA gue ini ngangkatnya lumayan berat. Jadi sebelum kalian memilih power supply. Kalian udah tau dulu. Eee. Part-part apa aja. Prosesornya. Ramnya. Terutama PGA sih. PGA yang paling biadot. Dan mereka. Dan mereka. Dan mereka butuh daya berapa. Gitu buat ngangkatnya. Yang recommended berapa. Jangan sampai. Kalian udah rakit semua-semuanya. Terus pas kalian nyalain. Nggak bisa nyala gitu. Tapi nggak cukup powernya. Juice-nya itu nggak cukup. Kalau kalian beli yang terlalu over. Sebenernya. Iya. Gak apa-apa sih. Cuma budgetnya aja. Ya budgetnya juga. Sayang. Iya. Gitu. Jadi kalau kalian beli yang lebih besar. Mungkin untuk upgrade ke depannya. Kalau kalian mau upgrade PGA. Atau. Overclocking ini. Apa prosesornya. Itu kan. Bakal butuh daya lebih juga. Jadi mungkin. Eee. Power supply yang lebih besar. Bisa mendukung. Keinginan itu. Gitu. Ya. Kalian udah lihat semua berat ya. Ini part-partnya disini. Dan kalian pasti penasaran ini. Performanya kayak apa sih. Ini PC. Kalau kita pakai buat gaming. Atau buat editing. Dan nanti gue bakal tunjukin juga sih. Buat bikin di konten di channel ini. Mantap bro. Nah gitu. Jangan lupa nge-subscribe. Jangan lupa nge-subscribe nya. Di channel gue sama channel dia nih. Konten. Nah. Kalau konten dulu. Nanti bakal ngomongin apa sih. Tentang. Yang tadi gue sebutin di awal. Tentang game. Makan sama gym sih paling. Karena gue udah lama banget nge-gym. Dan begitu gue mulai dari awal lagi. Kayaknya. Oke. Bakal gue dokumentasikan gitu. Ini lagi di game Rainbow Six. Settingannya. Display. Graphics. Rata kanan ya. Ini Ultra. Itu udah rata. Udah paling kanan. Karena kalau di kanan lagi custom jadinya. Tip Ultra. Ini rata kanan. 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 Gue lagi apaan. Kanan. 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 1-op 4 remaining. Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, jadi kalian kan tadi udah lihat performanya juga nih pas tadi kita gaming atau editing. Wah, oke banget sih Gila. Pengen banget gue punya. Kalau ada yang mau sponsorin boleh. Ya, itu! Itu bro! Oke, jadi gue pengen nanya sama lu nih Pe. Apa tuh? Kenapa sih lu lebih milih PC daripada game-game konsol gitu? Atau lu malah main keduanya juga sebenernya? Atau apa sih pemikiran lu gitu? Gue pengen tau. Kan banyak perdebatan ya. Bener bro, di forum-forum anak game itu antara konsol sama PC. Konsolnya pun terpecah lagi ada yang main PlayStation, Xbox, Nintendo dan sebagainya. Itu sering terjadi perdebatan. Eh, gue anak konsol, anak PC. Eh, cupul, konsol, gitu kan. Cuman 30 fps. Eh, konsol ya, konsol ya? Iya. Bukan yang lain kan? Bukan, konsol. Awas typo itu. Iya, jangan dong. Nah, cupul lu anak konsol gitu cuma kayak 30 fps gitu. Gak bisa 60 fps. Oke. Step-stepingannya gak bisa rata kanan gitu kan. Oke. Kebetulan gue beli PC enggak. Gue, bukan berarti gue pro anak PC ya. PC Master Race gitu katanya kan. Enggak. Gue kebetulan karena gue mampu gitu. Siap. Iya, bocah kaya. Bocah kaya. Jadi gue main, gue punya konsol. Satu doang sih konsol gue. PS, PS4 saat ini. Mungkin gue juga nanti akan beli PS5 kalau ada rejeki gitu. Gitu. Jadi, daripada gue ikut dengan perdebatan itu antara PC sama konsol Atau memang terjadi perdebatan di dalam hati gue. Apakah gue harus main game di PC atau di konsol. Ini kan gue beli dua-duanya bro. Gitu. Orang kaya. Enggak sih. Biasanya. Ya mungkin. Oh iya. Ria aja. Segala macem yang Ria gue beli. Ori. Gitu. 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 Jadi, enggak. Gue gak pro PC atau pro konsol. Gue main dua-duanya. Jadi lu tetep main dua-duanya. Iya. Karena menurut gue sama-sama fun. Dan ada beberapa game yang gak ada di komputer. Kayak God of War. God of War gak ada di komputer. Salah satu contohnya. Dan ada juga banyak game. Banyak banget game yang gak ada di konsol. Kayak yang salah. Terus terang. Valorant deh. Valorant ini gak ada di konsol. Gak ada. Susah juga mainnya gimana pakai konsol. Iya. Gitu juga. Jadi gitu. Pemikiran gue tentang battle station lah. Gitu. Oke. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Untuk membahas PC-nya si Lepe ini. Dan membahas sedikit tentang perdebatan konsol dengan PC. Jadi. Buat kalian yang masih bingung nih. Masih mau tanya-tanya. Bisa langsung di kolom komentar aja nih. Atau. Nanti gue kasih instagramnya dia deh. Lumayan kan. Buat tan sos dia. Siapa tau. Ada yang suka. Dia masih. Masih apa. Single atau. Masih fuckboy. Iya masih fuckboy. Walau. Semua cewek gue terima. Semua cewek dia terima kok. Tenang aja. Cuma kayaknya cewek-cewek gak terima lo. Wow. Hahaha. Oke mungkin segitu dulu aja guys video kali ini. Tentang reviewnya. Kalau ada yang masih mau tanya-tanya. Bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini. Mantap. Thank you. And see you in the next video. Udah belum? Udah belum? Udah belum? Ya nossa la future. Udah. P T Wolverine. Bay MACOTO 161 T, R, H, W, B, B, GT, K, J. Pika.